Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin mengkaji tentang Mata Batin Orang-orang Makrifat. Namun, sebelum melanjutkan, seperti biasa kita seruput kopinya terlebih dahulu agar kita dalam mengkaji bisa lebih santai. Nah para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, sebelumnya kami mohon maaf bahwa apa yang kami sampaikan ini tidak untuk berdebat, jika lo bermanfaat untuk para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, ya kami ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan jika tidak bermanfaat mohon untuk di-skip atau di-abaikan saja, terima kasih. Mari kita mulai ke kajian, Bismillahirrohmanirrohim. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Manusia itu dalam melihat sesuatu memiliki dua alat penglihatan, yaitu zohir atau mata lahir, dan batin atau mata batin. Mata lahir digunakan untuk melihat sesuatu yang bersifat inderawi, sedangkan mata batin digunakan melihat sesuatu yang bersifat abstrak. Contoh melihat dengan mata lahir misalnya, saya melihat gunung, rumah, laut dan lain sebagainya. Tetapi ketika manusia melihat sesuatu yang bersifat maknawi, ia harus menggunakan basiroh, tidak lagi menggunakan mata zohir. Syaih Ibn, atau ilah asakan dari membagi mata batin atau basiroh menjadi lima, yaitu Pertama, mata batin orang-orang buta, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir selamanya tidak akan dapat melihat kebenaran. Karena sesungguhnya hati mereka benar-benar telah tertutup. Mata batin yang kedua yaitu Mata batin orang-orang yang terhijab, yaitu tertutup hatinya dari cahaya Allah, karena banyak melakukan dosa dan maksiat. Mata batin ini dimiliki orang-orang awam atau orang kebanyakan, yaitu ibarat seperti seekor kelelawar yang tidak melihat sinar matahari. Bukan ia tidak bisa melihat sinar matahari, akan tetapi ia tidak melihat sinar matahari karena tertutup oleh penglihatannya sendiri. Mata batin yang ketiga yaitu Mata batin bagi orang-orang yang memiliki ilmu dan dalil. Dengan ilmunya ia meyakini adanya Allah, meyakini adanya alam kubur, meyakini adanya surga neraka dan lain-lain. Meskipun ia baru mendengar dari ustadz-ustadz, dari kitab-kitab, ia sudah yakin tentang adanya hakikat. Alat untuk mengetahui tentang hakikat itu disebut cahaya mata batin atau nur batin. Sedangkan ilmu keyakinan yang ia rasakan di dalam hatinya adalah nur yakin atau cahaya keyakinan atau ilmu yakin atau ilmu keyakinan, mata batinnya sedikit tersinari oleh cahaya Allah. Mata batin yang keempat yaitu Mata batin yang telah benar-benar melihat hakikat, yaitu hatinya orang-orang yang telah muka syafah. Hatinya telah mampu melihat alam malakut, meskipun raganya berada di alam mulki atau alam dunia, tetapi mata batinnya mampu menembus alam malaikat. Dan mata batin yang kelima yaitu Mata batin yang telah benar-benar melihat alhak, dan mampu berada di alam jabarut, dan telah mampu berkomunikasi dengan Allah. Mata batin yang terakhir ini merupakan tingkatan tertinggi yang hanya dimiliki orang-orang ahli fana, yaitu orang-orang yang sudah tidak sadar terhadap eksistensi dirinya dan alam sekitarnya, yang ia rasakan adalah rasa cinta dan rindu kepada Allah karena telah bertemu dengan alhak. Ia telah merasakan kebahagiaan sejati, karena mata batinnya telah mampu berada di alam hakikat. Ia telah merasakan apa yang disebut dengan hakul yakin yaitu, yakin senyata-nyatanya. Nah pertanyaan yang wajib dijawab oleh para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin, kita sudah sampai pada tahap keberapakah? Silahkan dijawab pada diri sendiri untuk mengembangkan ke arah tingkat selanjutnya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Dalam kitab, Ikodul Himam, karya Syaih Alamah Ibn Ajibah Rodialohu Anhu, Syaih Alamah Al-Arif Dillah Ibn Atawilah Rodialohu Anhu membagi tingkatan golongan makrifat menjadi dua, yaitu 1. Golongan Salikun atau Sairun. Yaitu orang-orang yang sedang melakukan pengembaraan spiritual atau sedang menjalani torikot dalam usaha berjihad untuk makrifat kepada Allah. Tingkatan ini adalah tingkatan dasar bagi seorang murid yang sedang suluk dalam usaha untuk lebih dekat dan mengenal Allah. Dalil yang digunakan oleh golongan Salikun atau Sairun tersebut adalah mengenal Allah dengan tajalinya Allah, baik tajali jamal, atau keindahan maupun jalal, atau keagungannya yang terdapat dalam alam ciptaannya. Sebagai contoh, tajali jamal adalah ketika seseorang mendapatkan kenikmatan yang menyenangkan seperti badan sehat, uang yang cukup, kemudahan dalam hidup dan keberkahan, dan lain-lain. Sedangkan tajali jalal seperti sakit, berbagai macam kesusahan, penderitaan yang menimpa, dan lain-lain. Semua hal yang menimpannya baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan, ia jadikan sebagai wasilah untuk senantiasa makrifat kepada Allah. Hal tersebut dinamakan orang yang mencari dalil dengan cara memperhatikan segala fenomena yang terdapat pada alam semesta, agar ia makrifat kepada Allah. Tingkatan ini adalah bagi orang-orang yang sedang belajar dan mengamalkan torikot agar dapat makrifat kepada Allah. Tingkatan ini oleh Syaih Ibn Atulillah Rodialohu Anhu disebut dengan ahli hidmat, yaitu menjadi pelayan Allah yang sedang berusaha menyingkap tabir dan hijab hingga wujudnya nur Allah yang masuk dan menyenari jiwanya. Sehingga dengan demikian, jiwanya ahli hidmat tersebut tidak terhalang lagi untuk melihat Allah. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Dan golongan yang kedua adalah wasilun atau arifun. Yaitu orang-orang yang telah sampai pada tingkatan makrifat kepada Allah. Jiwa mereka telah melihat alam malakut secara nyata atau disebut dengan sebuah ungkapan. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka ia benar-benar telah mengenal Al-Hak. Sehubungan hal tersebut di atas, orang-orang yang telah wushul, wasilun, kepada Allah mereka telah diberikan keluasan ilmu, dibukakan banyak pemahaman, dan diberikan rejeki yang melimpah yaitu ilmu dan pemahaman yang luas. Sehingga diwajibkan atas mereka menginfakan ilmunya kepada murid-muridnya yang sedang berjalan menuju makrifat kepada Allah. Sebai mana firman Allah? Agar orang yang kaya menginfakan dari keluasan rejekinya. Selain itu jiwanya orang-orang yang telah wushul, wasilun, telah mampu menerobos dari sempitnya alam dunia, menuju makrifat kepada Allah melalui penglihatan jiwanya secara langsung. Dengan kata lain, para wasilun tersebut jiwanya telah lepas dan naik dari alam jasad menuju alam arwah, atau dari alam mulk menuju alam malakut, sehingga dengan demikian ilmu yang diperoleh oleh para wasilun ini sangat luas, karena jiwanya dapat melintasi segala alam yang ada. Oleh sebab itu, meskipun jasadnya berada di alam dunia, akan tetapi jiwanya para wasilun menjelajahi hingga sampai alam malakut bahkan sampai alam jabarut. Jiwa yang secara totalitas tidak lagi terbelenggu oleh kekuasaan jasad, sehingga jiwa tersebut dengan bebas dan merdeka menjelajah ke segala alam. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Berbeda dengan para sairun, yang sedang menempuh perjalanan menuju makrifat kepada Allah. Golongan para sairun ini menurut Syaih Ibn At-Hoylah, masih tetap berada dalam kekuasaan alam jasad, jiwa mereka terbelenggu dan terpenjarakan, sehingga belum bisa menjelajah ke alam lain, kecuali alam dunia. Jiwa yang masih terbelenggu oleh alam jasad, para sairun tersebut belum dibukakan pintu ilmu dan pemahaman, kecuali ilmu dan pemahaman yang sempit. Tetapi meskipun demikian, para sairun tidak diperbolehkan berhenti suluk, dan jika mereka bersungguh-sungguh mereka akan sampai, dan hendaklah mereka segera pindah dari alam dunia, bersenang-bersenanglah dalam taman ilmu, dan hendaklah mereka mencapai apa yang mereka mimpikan, serta janganlah mereka bosan. Sebab jika mereka bosan dan kembali ke belakang, maka nasib mereka akan merugi. Inilah sesungguhnya perbandingan antara para sairun dengan wassilun, sangat berbeda jauh, jauh sekali bagaikan langit dan bumi. Para pecinta dan para subscriber YouTube perjalanan batin yang selalu dirahmati Allah. Sebagian dari adab orang yang makrifat kepada Allah adalah senantiasa melakukan kewaspadaan dan berusaha menghubungkan hati kepada Allah. Tujuannya agar hati selalu hadir dan tidak terputus berhubungan serta mengingat akan Allah. Sebab orang yang jarang melakukan murakobah dan musyahadah, ia akan mudah tertipu oleh segala urusan dunia yang tidak berujung, ia akan memutus mata rantai hubungan antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang ditempatkan oleh Allah dalam kondisi di mana ia akan dikalahkan oleh urusan dunia, seperti ia sibuk dengan urusan dunia, maka hendaklah ia berjuang dengan sungguh-sungguh agar hatinya bisa lepas dari, lupa, mengingat Allah. Seorang yang menjalankan makrifat kepada Allah, ia agar tidak terkagum dan terpesona akan tajalinya Allah, baik berupa tajali jalal maupun tajali jamalnya sebagaimana terjadi dalam kehidupan dunia, seperti ketika diberikan kesehatan, sakit, gembira, susah, kematian, fitnah, kekacauan, bencana dan sebagainya. Semua yang datang dari Allah berupa sesuatu yang menyenangkan maupun menyedihkan, ia terima dengan ridho dan taslim yaitu penyerahan secara total, kepada Allah. Istilahnya, dueduit ora dueduit, susah lan seneng, iku poduai ora ono bedone, punya uang maupun tak punya uang, susah dan senang itu sama saja, tidak ada bedanya, mereka inilah orang-orang yang menjadi kekasih atau olia Allah dalam menghadapi apa saja senantiasa tegar dan istiqomah, tanpa adanya kekhawatiran dan kesedihan sedikitpun. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya para kekasih Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada pula mereka merasa susah. Selanjutnya, Syaih Abu Sulaiman Al-Darani berkata kepada muridnya yang bernama Ahmad bin Abu Al-Hawwari, Hai Ahmad, lapar di dunia ini sebentar, miskin sebentar, hina sebentar, dan sabar juga sebentar. Sebentar lagi hari-harimu hidup di dunia akan selesai dan akan pindah ke negeri keabadian. Maka janganlah merasa heran, kagum dan terpesona terhadap segala kotoran, sampah, dunia dengan segala isinya selama engkau bertempat tinggal di sana. Dan sekali lagi jangan sekali-kali engkau merasa heran dan takjub akan dunia. Engkau wajib makrifat kepada Allah melalui sifat jalal dan jamalnya Allah, serta manis dan pahitnya. Jika engkau hanya makrifat kepada Allah melalui sifat jamal Allah, maka engkau berada pada makom awam. Tetapi jika engkau benar-benar makrifat kepada Allah terhadap sifat jalal Allah, maka engkau telah benar-benar al-arif bilah seseorang yang bermakrifat kepada Allah. Para pecinta dan para subscriber YouTube Perjalanan Batin yang selalu dirahmati Allah. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kajian-kajian kami selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kajian terbaru. Terima kasih telah menonton!